Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di F family channel ya apa kabar sobat-sobat semua mudah-mudahan sehat dan sukses selalu ya seperti janji saya pada video kemarin bahwa kemarin kita sudah lihat bahwa kondisi hujan dan sebelum hujan itu turun saya sempat coba naikkan drone ini dan alhamdulillahnya tepat sebelum saya turunkan drone ini posisinya baru turun hujan ya seperti itu kondisinya dan video kali ini kita akan coba tampilkan tidak hanya perkembangan dari erection PCI girder kita mulai dari jalur ini seperti yang sobat-sobat semua lihat bahwa sudah ada progres dari pemasangan batu kali ini adalah perbatasan atau pemisah antara dinding penahan tanah antara jalan warga dengan main route tol sinjago seksi 3 nantinya jadi selain di video ini selain kita melihat progres dari pekerjaan erection PCI girder kita akan melihat apa yang dilakukan atau apa progres yang sudah bisa kita lihat di area main route atau gerbang tol kukusan selain itu kita juga akan melihat dari konstruksi susun di geria alam dan juga perkembangan di jalan lontar seperti apa maka saksikan terus sampai habis lebih banyaknya kita akan melihat ini seperti yang sobat-sobat semua lihat disini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 yang standby 1 bersiap untuk posisi persiapan diangkatnya PCI girder memposisikan diri sedang masuk ke persiapan pengangkatan atau erection PCI girder untuk flyover tanah baru terlihat dari video ini bahwa alhamdulillahnya 1 PCI girder telah terpasang ini adalah PCI girder yang kedua ini adalah erection PCI girder yang kedua saat ini saya coba pantau dari udara untuk diketahui oleh sobat keluarga semuanya jadi kalau video kemarin saya coba tampilkan kemarin malam ya saya tampilkan untuk preview lah ya sementara supaya sobat gue semua mungkin yang penasaran bahwa tol Cijago tahap 3 itu benar-benar dikebut walau kondisinya memang turun hujan dan sebagainya semua ada strateginya ternyata ya kita lihat dari sini dengan jelas ya 1 PCI girder telah terpasang dan saat ini inilah persiapan untuk memposisikan dulu PCI girdernya berada di antara 2 crane yang siap mengangkat PCI girder ini ya secara bersamaan inilah detik-detik dari pemasangan atau detik-detik dari erection PCI girder ya kita lihat belum belum apa belum ada pergerakan dari mobil ini multi apa yang namanya multi axel ya multi axel apa multi axel ya saya lupa lagi itu namanya ya ya ini adalah angkutan kurang lebihnya ya atau transportasinya untuk PCI girder ini didistribusikannya dengan alat tersebut ya kurang lebihnya seperti yang saat ini kita lihat sambil coba kita melihat view sambil memutar di area titik untuk penimbunan tanah belum kita lihat belum dilanjutkan dulu ya semua sepertinya petugas disini cukup banyak sedang prioritas kan untuk PCI girder ini agar bisa terpasang ya memang betul-betul butuh sesuai dengan instruksi ya di pemasangan ini harus betul-betul sesuai dengan instruksi karena sebelumnya juga ada yang namanya meeting juga ya ada meeting awal meeting toolbox kalau tidak salah sebutannya jadi benar-benar dilakukan sebelum pemasangan atau erection PCI girder ya kita lihat sepertinya beberapa petugas sedang melakukan arahan-arahan agar PCI girder ini berada di posisi yang tepat ya kondisinya gelap sekali di sore hari ini ya ini adalah video pada hari minggu saya uploadkan di hari senin karena kemarin itu ternyata hujan lumayan juga ya saya meneduh dulu di tempat warung dan juga disebelahnya persis ada dagang nisan ya betul nisan di dekat jalur pipagas saya meneduh dulu disana terima kasih ya bapak dan ibu yang telah menampung saya untuk meneduh sebentar disana ya kita lihat ya sudah maju sudah bergerak ya angkutan dari PCI girdernya telah bergerak maju ke depan mengikuti instruksinya dan memang prosesnya ya bisa dikatakan lama sob kalau minta saya ambil dengan drone view itu satu buat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi ini adalah kalau tidak salah ini sekitar 2-3 hari setelah pemasangan PCI girder di area jembatan kali kerukut nah dalam 2-3 hari ini dimanfaatkan betul untuk pendistribusian bahan beton segar ke arah gerbang tol kukusan dan kita lihat disana dengan jelas bahwa progres di jalan atau main route Cijago 3 sudah ada perkembangannya selain itu kita lihat juga ada ternyata sepertinya dari kejauhan itu ada 3 3 PCI girder lagi ya ada 3 PCI girder lagi tadi kita lihat ada 5 yang standby di depan di area flyover disini ada 3 berarti totalnya 8 nah entah nih apakah itu semua juga merupakan untuk PCI girder yang akan ditaruh di flyover atau tidak saya juga belum tahu lagi tapi kita lihat ya di jalan main route Cijago 3 untuk yang area gerbang tol kukusan sudah terlihat ada pekerjaan untuk rigid jadi betul-betul dimanfaatkan benar-benar ada strateginya sudah dipikirkan dengan matang distribusi bahan betor segar masuk untuk pekerjaan rigid disana setelah selesai bergantian pemasangan ereksi PCI girder dan ini juga sepertinya ada proses ada 2 ekskavator di titik ruas kukusan limo ini untuk pemasangan seluruh air sepertinya kalau dilihat dari material yang ada di lokasi ini adalah area ruas kukusan limo sekali lagi ya ini adalah merupakan bagian dari ruas kukusan limo masjid ini juga masih menunggu untuk direlokasi baik ini juga pekerjaan box calvert nya juga kita lihat masih dalam proses pengerjaan namun seperti yang tadi saya sampaikan kita lihat tidak ada petugas disana sepertinya semua sekarang saat ini semua berfokus pada ereksi PCI girder di flyover tanah baru sebentar lagi mungkin kita doakan saja kalau lancar dan benar-benar dilakukan percepatan dalam pekerjaan di area ini berarti kita tidak lama lagi mungkin jalan warga disini di flyover tanah baru mungkin bisa dioperasikan tinggal menunggu nanti beberapa area pembebasan lahan lainnya di titik-titik akses masuk dan juga akses naik dan akses turun di flyover jika semua sudah disiapkan mungkin ke depan kita tidak akan lama lagi bisa menggunakan flyover tanah baru yang baru flyover tanah baru yang baru oke kita lanjutkan dulu ya ini saya memanfaatkan betul satu baterai agar bisa nikmati juga videonya sambil kita menunggu pemasangan tadi PCI gear nah ini kita lihat ini adalah mobil molen pengantar yang mengantarkan atau mendistribusikan bahan beton segar ke arah gerbang tol kukusan tadi pekerjaan-pekerjaan yang memang membutuhkan bahan beton segar untuk di area pekerjaan rigid main route Cijago 3 baik kita lihat dulu untuk perkembangan konstruksi susun ini adalah sekali lagi ruas untuk jalan peralihan jalan keramat dan kita melihat disini kondisinya ya kondisinya ini adalah jalan keramatnya masih dalam proses pekerjaan ya disini saya juga menerbangkan di dekat warung ya di tengah-tengah jalur bukan di tengah-tengah di jalan keramatnya maksud saya di tengah jalan bisa ketabrak ya akses di dekat jalan keramat ada warung dan saya Alhamdulillah bisa menerbangkan dari sana disini kita bisa lihat ya perkembangan dari pekerjaan konstruksi susun bagian bawahnya adalah merupakan box calvert sekali lagi box calvert itu adalah untuk menyalurkan air atau saluran air di atasnya itu nanti akan jadi akses untuk box traffic box traffic itu adalah untuk lalu lintas jalan keramat nanti masuk ke terowongan tersebut ya lalu di atasnya itu akan menjadi akses main route cijago seksi 3 ya saat ini banyak sekali disitu ada bagisting dan lain sebagainya kita lihat juga ada sheet pile disana ya ada sheet pile sedang proses pengerjaan pengerasan di titik dua arah kedua arahnya kiri dan kanannya sedang proses pengerasan bagian atas bagian atasnya atau bagian ya bagian paling atas dan kita lihat lagi bergeser ini adalah bagian pekerjaan proyek untuk jembatan proteksi pipa gas kita lihat beberapa titik ekskavator telah melakukan penggalian untuk di titik sebelah kiri sebelah kiri kita lihat itu sudah proses untuk penggalian oleh ekskavator untuk titik-titik tiang panjang yang selesai dikerjakan sisi kanan juga sudah tidak ada lagi tadi kita lihat rotary drilling juga sudah ke posisi itu dan alat hidrolik static pile drive juga sudah tidak ada dan telah berpindah ke area limu ya apakah sebentar lagi area limu juga akan ada perubahan maka saksikan terus di FMI Channel ya baik kita coba lihat dulu lanjut ke arah jalan lontar seperti apa nah jalan lontar ini akses untuk main roadnya telah digali jadi jalan lontar yang lamanya telah dikeruk ya telah berhasil dikeruk tuh lihat sudah terlihat dengan jelas bagian pilar yang ada di tengah sisi kiri dan sisi kanan itu disebut dengan abutmen ya jembatan atau flyover atau overpass ya apapun itu namanya ya kalau buat saya pokoknya sobat-sobat semua bisa memahami informasi tersebut intinya itu ada jalan layang jalan di atas yang bisa digunakan oleh warga untuk melintas nanti di atas main road Cijago 3 karena main roadnya berada di bawah baik itu aja mungkin informasinya sepertinya sudah semua saya sampaikan ya mengenai erection PCI girder di tanah barunya biarkan terus berproses ya jadi itulah yang bisa saya sampaikan inilah percepatan yang terjadi di ruas kukusan limu mohon maaf jika kurang berkenan kita bertemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati